Pihak berwenang pun menggeledah tempat itu untuk mencari petunjuk Beberapa saat kemudian polisi menemukan sebuah buku diary yang isinya sangatlah mencengangkan Dalam buku itu, ia menuliskan dengan rinci apa yang ingin dan telah dilakukannya Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story Jangan lupa like, share dan subscribe Kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras yang tak kenal henti Kesuksesan dapat memberikan kebahagiaan untuk kita Namun di sisi lain, kesuksesan bisa membawa malapetaka yang kadang Kedatangannya tak disangka-sangka dan tidak pernah ada di kalender Di video ini, kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa pilu yang sangat memilukan Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata Bukan film Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan share cap Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya And welcome to JB Story Melbourne, Australia Selamat menikmati Tiga bersaudara tersebut dibesarkan dalam keluarga yang penuh cinta kasih dan ketulusan Mikael dan Elizabeth sangat memperhatikan tumbuh kembang dan bakat alami yang dimiliki anak-anaknya Mikael diketahui bekerja sebagai pembuat mainan anak-anak dan sang istri berprofesi sebagai editor buku cerita Keduanya bekerja di industri kreatif dan sangat menghargai seni lebih dari apapun Mikael dan Elizabeth pun sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah dikaruniai tiga malekat kecil yang berparas cantik Selain rupawan, ketiga anak mereka memiliki bakat alami yang berbeda-beda Rachel si sulung sangat menggemari tarian dan akan menari sepanjang waktu Hider si anak tengah memiliki suara yang indah dan selalu melatih vokalnya di setiap hari Kemudian Ashley Rose si bungsu suka bermain alat musik terutama seruling Dan sebagai anak pertama, Rachel dijuluki sebagai seorang bintang oleh orang tua dan adik-adiknya Dengan tubuh tinggi semampai dan kaki jenjangnya, gadis tersebut terlihat sangat anggun saat menari Selain itu, Rachel juga memiliki mata indah berwarna hijau zambrut, rambut berwarna pirang dan kulit yang lembut Mikael dan Elizabeth sangat bangga dengan bakat yang dimiliki anak-anaknya Oleh sebab itulah, pasangan suami istri tersebut tidak pernah memaksakan kehendak kepada ketiga putri mereka Sebaliknya, Mikael dan Elizabeth akan selalu mendukung ketiga anaknya dalam mengembangkan bakat yang dimiliki Keduanya juga mempersilahkan anak-anak untuk memilih kegiatan di luar rumah sesuai hobi mereka Si sulung pun memutuskan untuk mengikuti kelas balet di sebuah studio tari yang terletak tak jauh dari rumahnya Tentu saja, sang ayah dan sang ibu tidak keberatan Bahkan Mikael dan Elizabeth membuat mini studio sebagai sanggar tari di rumah untuk tempat latihan Rachel Menurut sang ibu, balet merupakan passion bagi putri sulungnya dan gadis itu akan mengulang latihannya ketika berada di rumah Rachel pun berdandan seperti penari balet yang sesungguhnya dan melakukan improvisasi pada gerakannya Balet was always her first passion and Rachel would come home at the end of the day And our whole house would be dismantled and I just accepted that And she'd get all her dress ups out and she would just improvise And there would be full on performances Awal mulanya, Rachel menempuh pendidikan di sekolah formal Gadis itu pun tampak seperti murid lain pada umumnya Lama-kelamaan, gadis cantik tersebut menyadari bahwa ia tidak terlalu menguasai pelajaran akademik Karena sekeras apapun Rachel berusaha memahami sains dan matematika Usahanya akan selalu berakhir sia-sia Kemudian gadis itu merengek kepada orang tuanya untuk pindah ke sekolah lain Mikael dan Elizabeth lalu mengirim anak sulung mereka ke sekolah khusus menari yaitu Dance Factory Sekolah ini mengklaim sebagai akademi tari nomor satu di Australia Dan telah berhasil membina ribuan anak yang memiliki bakat menari Di sekolah barunya, Rachel menjadi cepat populer berkat kecantikan dan bakat menarinya yang luar biasa Selain itu, semua orang mengagumi gadis tersebut karena tubuhnya yang sangat atletis dan proporsional Saat menari di studio, gerakan Rachel juga sangat luas dan jari-jarinya terlihat sangat lentik Meski dipuja banyak orang, gadis itu merupakan sosok yang pendiam, pemalu, tidak terlalu suka bergaul dan sering menarik diri dari kerumunan Akan tetapi, ia telah dididik menjadi pribadi yang sopan dan penuh hormat kepada siapa saja Selain ada banyak orang yang menyukainya, terdapat juga orang-orang yang membenci Rachel dengan alasan yang tidak jelas Biasanya mereka mempunyai perasaan iri dan menganggap gadis tersebut sebagai sosok yang angkuh Rachel pun tak pernah benar-benar memahami penilaian orang-orang di sekitarnya karena ia masih sangat lugu Gadis itu pun memilih untuk tidak terlalu menghiraukan pujian ataupun hinaan Rachel pun senantiasa berlatih menari dengan sangat keras sembari menggali potensi lainnya Gadis itu lalu mulai merangkai impian baru yakni menjadi seorang supermodel Ia juga ingin mempelajari akting dan terjun ke dunia entertainment suatu hari nanti Semangatnya yang luar biasa dan pancaran energi positif dari Rachel membuat beberapa murid laki-laki memperhatikan gadis tersebut Seorang senior di dance factory yang bernama Emanuela Karela atau yang akrab di Sampamani mengatakan bahwa ia sangat menyukai Rachel Ternyata sang gadis juga mengagumi sosok seniurnya tersebut Mereka pun menjadi dekat dan memutuskan untuk berpacaran Sebagai sepasang kekasih, keduanya memiliki hubungan yang sangat sehat dan saling mendukung satu sama lain Biasanya Rachel dan Manny bertemu di sekolah pada saat sebelum dan sesudah kelas menari diadakan Mereka lalu mengobrol bertukar cerita dan bercanda di lorong sekolah Kemudian keduanya akan saling berpelukan dan mengucapkan goodbye saat hendak pulang ke rumah Sebagai junior di dance factory, Rachel mempunyai rutinitas yang cukup padat Dalam kesehariannya, gadis itu bangun di pagi hari lalu mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah Rachel pun mempunyai kebiasaan baik yakni sarapan pagi bersama orang tua dan adik-adiknya Kemudian sang ayah akan mengantarkannya ke halte dengan mengendarai mobil Sesampainya di halte, Mikael dan sang putri menunggu tram atau kereta listrik yang akan menuju ke dance factory Namun terkadang Rachel memilih untuk menemui beberapa orang temannya sebelum naik kereta listrik Suatu hari pada saat libur sekolah, Rachel dan sang ibu berjalan-jalan di pusat perbelanjaan di kota Melbourne Di sebuah gerai, sang putri melihat sepatu bersol tinggi berwarna biru yang sangat menarik perhatiannya Rachel pun sangat ingin membeli sepatu itu tapi ia segera mengurungkan niat setelah melihat label harganya Di dalam benaknya, Rachel bertekad akan mengumpulkan uang agar bisa membeli sepatu tersebut Ia juga mengatakan keinginannya kepada sang ibu dan Elizabeth pun menjadi terharu karena Rachel sudah memiliki pemikiran yang cukup dewasa Keesokan harinya, gadis itu menceritakan tentang sepatu impiannya kepada Manny sang kekasih Pria muda tersebut pun terkesan dengan Rachel yang tampak bijaksana untuk gadis seusianya Manny lalu menyarankan agar sang kekasih menyisikan uang sakunya untuk membeli sepatu itu Namun, Rachel justru mengatakan bahwa ia akan melakukan pekerjaan rahasia sepulang sekolah Manny pun bertanya-tanya tentang pekerjaan tersebut Tapi sang kekasih tak ingin memberitahunya Sang gadis pun mengatakan bahwa ia akan selalu aman dan segera menemui ayahnya di halte pada pukul 6 sore setelah menyelesaikan pekerjaannya Mendengar pernyataan tersebut, Manny tak ingin berprasangka buruk dan mencoba untuk mempercayai keputusan Rachel Pada tanggal 1 Maret tahun 1999 Russell menemui seorang teman lama yang bernama Caroline Retrobertson Di masa lalu, gadis ini pernah dipekerjakan oleh keluarga Barber sebagai bibisiter Caroline berusia 4 tahun lebih tua dari Rachel dan telah mengabdi selama 7 tahun lamanya pada Mikhail dan Elizabeth Di tahun 1992, saat Rachel dan keluarganya pindah ke wilayah Mount Albert Kala itulah mereka bertemu dengan sang bibisiter Pada masa tersebut, keluarga Caroline bertetangga dengan keluarga Barber yang merupakan warga pendatang baru Awalnya, Caroline melihat sebuah keluarga bahagia yang menempati rumah baru tepat di seberang jalan Kemudian, gadis itu memperhatikan Rachel, Heather dan Ashley Rose yang masih balita Ia juga menyadari bahwa Elizabeth selaku ibu dari ketiga anak tersebut tampak sangat kewalahan Caroline pun menawarkan bantuan untuk menjaga Rachel dan saudara-saudaranya Lama-kelamaan, gadis itu dipercaya oleh Elizabeth sebagai bibisiter untuk ketiga putrinya Semasa bekerja di rumah keluarga Barber, Caroline melihat pertumbuhan dan perkembangan Rachel yang sangat luar biasa pesat Gadis itu pun memuji anak majikannya yang terlihat sangat cantik dan mempunyai bakat menari Caroline pun merasa bahwa bakat yang dimiliki Rachel merupakan hadiah khusus dari Tuhan Ia juga sangat mengagumi sosok anak sulung yang menjadi kebanggaan bagi keluarga Barber Di sisi lain, Caroline merupakan pribadi yang rendah diri dan merasa insecure dengan kekurangan yang dimilikinya Bahkan, gadis itu menggambarkan dirinya sendiri sebagai pecundang yang gendut dan mempunyai wajah seperti pizza serta hidung yang besar Selain itu, Caroline juga suka berandai-andai ingin memiliki kehidupan yang sempurna seperti Rachel Gadis itu juga merasa kurang beruntung dan menganggap bahwa nasib baik tidak pernah berpihak kepadanya Sebaliknya, Caroline melihat sosok Rachel yang dipenuhi banyak keistimewaan sehingga bisa menikmati hidup dengan penuh sukacita Sementara itu, sang babysitter selalu merasa nestapa dan sangat menderita di sepanjang hidupnya Terlebih lagi, ia berasal dari keluarga miskin dan tidak bahagia karena sang ayah tak mau menafkahi keluarganya Caroline pun menganggap bahwa hidupnya selalu sial karena ia tidak secantik Rachel dan tidak memiliki bakat apapun Gadis tersebut juga merasa tidak layak dicintai oleh siapapun karena penampilannya yang dekil dan lusuh Sebagai anak sulung di keluarganya, gadis ini terpaksa memberikan seluruh uangnya kepada sang ibu untuk menghidupi adik-adiknya Caroline pun semakin terpuruk setelah sang ayah pergi meninggalkan keluarganya di tengah-tengah keadaan yang serba sulit Semenjak saat itu, ia sangat membenci ayahnya dan ingin melampiaskan amarahnya kepada orang lain Di usianya yang ke-19 tahun, Caroline teringat dengan sosok Rachel yang kini telah menjadi remaja populer di sekolahnya Gadis itu pun lalu menghubungi anak majikannya tersebut melalui telepon rumah Dalam panggilan telepon, Caroline menyampaikan keinginannya untuk menemui Rachel dan menawari pekerjaan rahasia Sang mantan babysitter mengatakan bahwa ia mempunyai projek penelitian psikologi yang memerlukan responden seperti Rachel Caroline pun menawarkan imbalan sebesar 500 USD atau senilai 3,4 juta rupiah pada masa itu Mendengar nominal tersebut, sang mantan anak majikan merasa bahwa jumlahnya cukup besar baginya Rachel pun ingin memiliki uang sebanyak itu untuk membeli sepatu incarannya Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret tahun 1999 Gadis tersebut pun menemui Caroline di halte untuk menaiki trem bersama-sama Sebelumnya, Rachel berpesan kepada sang ayah untuk menjemputnya pada pukul 6 sore Gadis itu juga sempat berpamitan kepada sang pacar untuk melakukan pekerjaan rahasia yang dimaksud olehnya tempoh hari Pada sore hari yang cerah, Mikael bergegas ke halte untuk menjemput anak gadisnya Sesampainya di sana, pria itu duduk di kursi tunggu sambil mengamati kereta listrik yang ditumpangi oleh para siswa Mikael pun memperhatikan dengan jeli setiap murid yang turun dari trem Tapi ia belum juga melihat sosok Rachel Waktu pun berlalu dan hari sudah mulai gelap Sang ayah masih setia menunggu putri sulungnya Pria itu pun sudah mengamati kereta demi kereta yang singgah di halte Namun Rachel tak kunjung menampakkan diri Di momen ini, Mikael mulai berpikir bahwa sesuatu yang tidak beres telah menimpa putrinya Karena gadis itu tidak mungkin kelewatan kereta yang mengantarnya pulang Selain itu, Rachel memiliki fobia pada kegelapan Sehingga ia tidak akan membiarkan dirinya tersesat di malam hari Di tengah kebingungannya, sang ayah memutuskan untuk kembali ke rumah dan mencoba berpikir positif Mikael pun menduga bahwa Rachel sudah pulang ke rumah bersama teman-temannya Setibanya di rumah, pria itu bertanya kepada sang istri tentang keberadaan putri sulungnya Elizabeth pun menjadi bingung dan ia mengatakan bahwa seharusnya Rachel pulang bersama sang suami Di momen ini, keduanya mulai menyadari bahwa mereka harus melaporkan kasus orang hilang atas nama sang putri Mikael dan Elizabeth bergegas ke kantor polisi dan meminta tolong kepada petugas untuk mencari Rachel Pihak kepolisian kemudian merespon laporan tersebut dengan cepat dan berpatroli di sekitar rumah keluarga barber Mereka juga meluncur ke dance factory untuk melakukan penyelidikan Namun hingga keesokan harinya, usaha pihak berwajib belum membuahkan hasil Dan mereka pun merilis poster orang hilang atas nama Rachel Polisi lalu mewawancarai Mani dan teman-teman gadis tersebut di sekolah Sang kekasih menyatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Rachel Begitu juga dengan teman-teman lainnya yang mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu kemana perginya gadis tersebut Akan tetapi seorang siswi bernama Alison mengatakan bahwa ia sempat melihat Rachel di sore hari pada tanggal 1 Maret Siswi itu mengaku sempat berpapasan dengan gadis tersebut di gerbong kereta Alison pun menyampaikan bahwa Rachel sedang bersama seorang gadis yang berusia lebih tua darinya Ia lalu mendeskripsikan ciri-ciri gadis yang bersama teman sekolahnya tersebut Meski sudah mendapat keterangan dari Alison Ternyata Mikael dan Elizabeth tidak bisa menebak gadis yang dimaksud oleh siswi tersebut Tampaknya mereka berdua sudah lupa dengan sosok Caroline yang pernah dipekerjakan sebagai babysitter Di sisi lain polisi hendak melacak nomor telpon yang pernah menghubungi keluarga Barber dalam waktu dekat Tak lama kemudian mereka mengetahui nomor telpon seseorang yang pernah melakukan dua kali panggilan sebelum tanggal 1 Maret Pihak berwajib pun segera melacak nomor tersebut dan mereka memastikan bahwa seseorang bernama Caroline telah menghubungi Rachel Polisi lalu bergegas ke tempat tinggal gadis tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Tak berselang lama mereka tiba di sebuah apartemen kumuh di pinggiran kota yang merupakan tempat tinggal Caroline Polisi pun memaksa masuk dengan cara mendobrak pintu setelah menggedor-gedor tapi tidak memperoleh jawaban Di dalam sana mereka menemukan Caroline yang sedang tak sadarkan diri di atas permukaan karpet Petugas pun segera membawa gadis itu ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kesehatannya Sesampainya di sana dokter menyatakan bahwa Caroline baru saja terkena serangan epilepsi Akhirnya polisi pun harus menunggu hingga gadis tersebut pulih kembali Dan akan mewawancarainya untuk mengetahui keberadaan Rachel Sembari menunggu jawaban Caroline yang masih lemas di ranjang rumah sakit Petugas memutuskan untuk kembali ke apartemen gadis tersebut Mereka kemudian menggeledah tempat itu untuk mencari petunjuk Tak berselang lama polisi menemukan buku diary milik Caroline yang isinya sangatlah mencengangkan Dalam buku itu gadis tersebut menuliskan kebenciannya terhadap Rachel Dan keinginannya untuk melenyapkan sang mantan anak majikan Caroline bahkan menuliskan langkah-langkah penghilangan nyawa yang akan dia lakukan beserta rencana lainnya Polisi pun tak pernah menyangka bahwa gadis itu menyimpan amarah yang sangat besar dan nekat menghabisi Rachel Tanpa pikir panjang Petugas segera memindahkan Caroline dari rumah sakit ke kantor polisi untuk diintrogasi Dalam proses wawancara Gadis itu pun mengakui semua tindakan kejinya terhadap Rachel Caroline mengungkapkan kepada petugas Bahwa ia membujuk Rachel untuk pergi bersamanya dengan iming-iming uang ratusan dolar dari upah projek penelitian Caroline membawa sang anak majikan ke dalam apartemennya dan menyuruhnya memakan pizza Sebelumnya Caroline telah menaburkan narkoboy dalam bentuk bubuk yang mempunyai efek ngantuk pada makanan tersebut Setelah Rachel melahap makanannya, ia menginstruksikan gadis itu untuk memejamkan mata dan membayangkan hal-hal yang indah Caroline juga menyuruh Rachel untuk menarik dan mengembuskan nafasnya agar merasa lebih rileks Di momen ini pelaku secara diam-diam mengambil kabel telepon lalu mengikat leher korbannya dengan benda tersebut Rachel pun sempat terkejut lalu membelalakkan matanya dan mencoba untuk melakukan perlawanan Gadis tersebut berjuang sekuat tenaga untuk melepas kabel di lehernya sambil tersedak beberapa kali Akan tetapi kesadarannya semakin menurun akibat pengaruh bubuk narkoboy Selain itu, Caroline juga menarik kabel teleponnya dengan sekuat tenaga dari belakang tubuh korban Gadis tersebut lalu semakin meningkatkan tarikannya hingga Rachel berhenti bergerak dan kehilangan nafas Setelah itu, Caroline memasukkan tubuh korbannya ke dalam lemari pakaian dengan kabel telepon yang masih menggantung di leher sang korban Ia lalu menutupi lemari tersebut dengan sangat rapat dan membiarkan Rachel terperangkap selama dua hari lamanya Kemudian Caroline mengeluarkan sang korban dan meletakkannya di atas permukaan karpet permadani Ia pun menggulung karpet tersebut dan menelpon seorang supir truck pickup untuk menjemputnya Gadis tersebut mengatakan kepada sang supir bahwa ia akan memindahkan beberapa barang termasuk sebuah patung yang dibungkus karpet Supir itu pun tak pernah menaruh kecurigaan kepada Caroline dan mengantarkan gadis itu ke sebuah rumah di suatu desa Sesampainya di sana, pelaku membawa sang korban ke lahan peternakan hewan milik sang ayah yang terletak jauh di belakang rumahnya Di lahan tersebut, Caroline menguburkan tubuh Rachel di dalam galian tanah yang dangkal Tepat di samping kuburan anjing peliharaannya yang bernama Lucy Saat melakukan aksi ini, kondisi rumah orang tua Caroline sangat sepi karena seluruh anggota keluarganya sedang berlibur Setelah mendengar pengakuan Caroline, polisi pun segera meluncur ke lahan peternakan hewan tersebut Sesampainya di sana, petugas langsung mengevakuasi tubuh Rachel dan mengembalikan gadis itu kepada keluarganya Mengetahui kabar ini, orang tua dan saudara-saudara Rachel merasa sangat terpukul Karena harus menerima kenyataan bahwa orang yang sangat mereka cintai telah tiada dengan cara yang sangat tidak manusiawi Mereka juga mengutuk keras perbuatan Caroline yang sangat menjijikan dan tidak berperi kemanusiaan Mikael dan Elizabeth pun sangat kecewa kepada orang kepercayaan mereka di masa lalu Yang berubah menjadi monster dan tega merenggut nyawa Rachel Lalu pada tahun 2000, persidangan untuk kasus ini digelar di pengadilan setempat dengan menghadirkan para saksi Di momen ini, jaksa penuntut umum menyampaikan pernyataan polisi tentang Caroline yang digambarkan Sebagai sosok pencemburu yang tidak suka melihat kesuksesan orang lain Termasuk kesuksesan yang telah diraih Rachel Si pelaku juga dinilai memiliki kedengkian yang berkembang menjadi kebencian seiring berjalannya waktu Sang jaksa lalu mengatakan bahwa Caroline juga mempunyai keinginan untuk mencuri kehidupan Rachel Dalam buku hariannya, gadis tersebut sempat menulis rencananya untuk pindah ke kota lain Dan membuat akte kelahiran baru atas nama Rachel Saya pikir Caroline sangat tidak gembira dengan diri sendiri Dia tidak suka dengan cara yang melihat Dia ingin mengembangkan persona yang seorang yang gembira, yang cantik, yang menarik, yang populer Seperti Rachel itu Dan mencoba untuk hidup itu Kamu dan saya bisa duduk di sini dan bilang, itu tidak mungkin Tapi itu yang dia ingin melakukan Dan itu benar-benar saya percaya mengapa dia mengambil hidup Rachel Setelah mendengar keterangan dari para saksi serta dari bukti-bukti yang ada Hakim pun memutuskan Caroline bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun Namun 15 tahun kemudian Gadis tersebut dibebaskan karena berkelakuan baik Dan selama mendekam di balik jeruji besi Caroline selalu berusaha untuk tampil cantik seperti mendiang Rachel Gadis tersebut melakukan diet ketat Meluruskan dan mewarnai rambutnya Serta mengecat kukunya Caroline juga sempat belajar memakai riasan wajah Dan memakai lensa mata berwarna hijau zambrut Elizabeth, sang ibu korban pun Sangat terkejut saat melihat gadis itu Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun berlalu Ia merasa bahwa Caroline sangat menyerupai mendiang putri sulungnya Terutama di bagian mata Meski merasa kecewa atas hukuman dan keputusan pembebasan yang diberikan kepada Caroline Elizabeth berusaha untuk berlapang dada Sang ibu lalu mendedikasikan diri sebagai penulis Dan membuat novel yang terinspirasi dari kisah putri sulungnya Elizabeth pun memberi novel tersebut dengan judul Perfect Victim Dan tak lama kemudian Novel itu diangkat menjadi sebuah film berjudul In Her Skin Yang dirilis pada tahun 2009 Dari kasus ini kita bisa belajar Tak ada seorang pun yang mampu menyelami isi hati orang lain Meski telah hidup bersama selama puluhan tahun Oleh sebab itu tak bosan-bosannya kami mengingatkan Tetaplah menjadi orang yang baik Tetap waspada selalu berhati-hati dan jangan lupa skirkel Saya Iqba sampai jumpa di video berikutnya Bye Jika ada request kasus dari teman-teman semuanya Silahkan tulis di kolom komentar juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya